Salam sejahtera, nama saya Cudnya Diviana Daudsha. Saya baru saja dikirimi sebuah video yang mana kontennya adalah pembahasan mengenai lebih sakti mana minyak urapnya Kristen atau minyak urutnya Ibu Ida Dayak. Begini Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, yang ingin menyembuhkan atau ingin disembuhkan atas nama Tuhan Yesus, ya silahkan saja. Dan bagi yang ingin disembuhkan oleh Ibu Ida Dayak dengan pengobatan atau penyembuhan alternatifnya, ya itu ya silahkan. Sama sekali ini dua hal yang tidak ada hubungannya antara satu sama lain. Ya nggak perlu dibahas. Itu kan tergantung dari kepercayaan dan keyakinan masing-masing dan kemauan masing-masing. Seharusnya kita bersyukur ada seseorang yang mau menyembuhkan secara cuma-cuma, tidak memungut biaya, bahkan juga sering menyampaikan bahwa kalau tidak bisa disembuhkan ya jangan marah ke tanah. Dan ini atas izin Allah. Demikian. Nah, minyak urap itu pun juga dijualkan 50 ribu, nanti tidak dipaksa, mau dibeli silahkan, tidak dibeli juga tidak apa-apa. Nah, jadi dengan adanya pembahasan-pembahasan dan konten-konten yang justru kesannya seperti menyudutkan Ibu Ida Dayak ini, apalagi dari channel-channel kekristenan, terlihat sekali ya seolah-olah Anda-Anda ini kurang percaya diri ya sama agamanya. Jadi melihat ada orang yang punya kemampuan untuk menyembuhkan orang, kok jadi terusik? Biarkan saja. Seharusnya didoakan supaya Ibu Ida Dayak ini lebih sehat lagi, bisa lebih banyak lagi menyembuhkan banyak orang. Bagi pula, yang dilakukan Ibu Ida Dayak itu bukan sebuah kejahatan kan, adalah penyembuhan. Jadi tidak perlu merasa terusik. Nah, kalau membuat konten-konten juga saya sarankan sebaiknya ya konten-konten yang positif. Contoh, bagi umat Kristen, buka Alkitab, ambil beberapa ayat dari Alkitab, disebut, terus dibahas, dan katakan bahwa, oh, bagaimana caranya kita bisa menerapkan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa lebih baik lagi, melakukan hal-hal yang baik, perbuatan yang baik, berguna untuk masyarakat, berkarya, kasih contoh yang baik, menjadi inspirasi yang positif buat masyarakat. bukannya malah membahas hal-hal yang gak penting seperti itu, dan sama sekali tidak ada hubungannya. Karena terlihat sekali, semakin sering dibahas sama Anda-Anda ya, semakin terlihat bahwa Anda-Anda ini ya kurang percaya diri ya. Demikian. Kalau saya pribadi, saya doakan semoga Ibu Ida Dayak sehat-sehat selalu, dan bisa lebih banyak menyembuhkan banyak orang, dan minyak urutnya juga bisa lebih laku lagi. Demikian. Dan ingat bahwa ajarannya Yesus Kristus itu, adalah ajaran kasih, bukan ajaran kebencian. apalagi mengisi atau membuat konten-konten yang yang sama sekali tidak mendidik seperti itu ya. Ya sudah lah. Bahas yang baik-baik saja. Demikian dari saya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.